Hai assalamualaikum Halo teman-teman jumpa lagi di channel hunting mainan Bagaimana kabarnya semoga semua dalam keadaan sehat ya Oke teman-teman kita kali ini channel hunting mainan akan unboxing lagi nih unboxing mainan delman siapa nih yang pernah naik delman nih tahu nggak ya delman itu apa tahu wah ya tahu bener nah delman ini biasanya menggunakan kuda nah jadi ini kendaraan yang ditarik dengan kuda dan ini termasuk transportasi tradisional ya jadi jarang kita temukan di kota-kota besar ini jarang kalau mungkin teman-teman pernah ke Yogyakarta nah mungkin ada di sana di Yogyakarta atau mungkin ada di beberapa tempat di sekitaran Jakarta ya nanti teman-teman bisa coba biasanya juga delman ini ada di tempat-tempat wisata teman-teman atau ada juga kadang di pasar-pasar malam ya jadi teman-teman nanti silahkan coba deh rasakan sensasinya naik delman hahaha oke teman-teman langsung kita lihat aja ya dan Oh ya ini juga nih suatu kebanggaan buat kita ya karena ternyata mainan delman ini 100% buatan Indonesia Oh Masya Allah luar keren ya Indonesia membuat mainan-mainan delman kita langsung lihat aja ya di sini ada keterangan bahwa mainan ini untuk anak usia 3 plus nah ini ages ini bahasa Inggrisnya dan ini bahasa Indonesia nya usia jadi usia 3 plus maksudnya itu mainan ini untuk anak usia 3 tahun ke atas nah di sini juga ada keterangan dalam bahasa Inggris jadi looks real with light and music jadi mainan delman ini ada cahayanya ada musiknya terus ada moving character jadi ada beberapa karakter entah di kuda entah di Pak kusir ya jadi yang mengemudikan si delman ini disebut Pak kusir ya itu dia moving character entah si Pak kusirnya bergerak atau si kudanya bergerak Nah kalau teman-teman belum pernah tahu biasanya kan kalau kita naik kereta ya yang mengemudikan kereta biasa kita sebut masinis ya yang mengemudikan mobil bis kalau kita naik bis bis Transjakarta ya Nah itu disebutnya apa supir bis Nah untuk ini delman yang mengemudikannya disebut Pak kusir ya Nah terus disini juga ada keterangan-keterangan yang lainnya bahwa beberapa part atau bagian dari mainan delman ini bisa digerak-gerakannya ya di sini ada keterangan tambahan sama jadi dengan cahaya dan ada Indonesia song jadi ini musik-musiknya musik-musik Indonesia kemungkinannya kita lihat lagi ada keterangan apa di sini ini ada keterangan adjustable direction jadi ini bisa diatur ya arahnya ini kanopinya juga bisa dirubah ini menggunakan tiga buah baterai A2 ya Oh ternyata disini banyak macam ya teman-teman Oh Masya Allah banyak warnanya teman-teman ada warna putih merah biru orange hijau kuning ini ditandain kemungkinan ini yang di dalam sini warnanya yang hijau ini teman-teman Oke kayaknya enggak ada keterangan lagi ya kita langsung unboxing aja ya kita buka kita buka segelnya menggunakan cutter ya ini masih di segel bagian sini tinggal kita kasih kit Oke udah terbuka ini mainan delman ini besar sekali ya teman-teman ya kalau teman-teman beli ini uh kardusnya panjang banget tuh jadi mainannya ini memang besar Oh Masya Allah ternyata memang berapa besar teman-teman Oh Masya Allah keren dalamnya ada pak kusirnya wapak kusirnya belum duduk nih ini ada apa ya ini sepertinya Oh ini sepertinya jaga untuk di depan ini seperti di bendera ya nanti kita lihat contohnya disini oke kita lihat ini belum terpasang ya teman-teman ya jadi si pak kusirnya ini belum terpasang kepada delman nya dia belum terpasang ini talinya sedikit nyangkut Oke sudah kita pasang seperti ini ini pak kusirnya Oh dia harus didudukan ke sini teman-teman ada pengaitnya bagian bawah sini ya tinggal kita pasang ke sini seperti ini Oke ini untuk Oh ini untuk minyak teman-teman untuk jagaan di depan ini tapi ini kalau delman yang seperti ini kelihatannya di Indonesia enggak ada ya karena ke jelman yang di Indonesia itu biasanya eh tempat pak kusirnya itu sendiri di depan dan ada bagian penumpang di belakang ini kalau ini seperti kereta kuda yang ada di luar Indonesia ya ini sedikit sulit pasangnya ternyata teman-teman oke kita coba taruh dulu aja kita simulasikan seperti ini jadi seakan-akan pak kusirnya memegang tali kendalinya sih kuda ya ini bisa digerakkan ya enggak ada kuncinya tapi ya Oke ini biar kita biar begini dulu ya ini ada ini sepertinya seperti pecut ya mungkin dia memegang pecut seperti ini ya karena biasanya pak kusir ini memegang pecut teman-teman jadi dia kadang memecut kudanya untuk berlari lebih kencang ini benderanya Oh nanti kita pasang baterainya dulu biar nanti kita pasang aksesorisnya belakang karena ini ternyata baterainya eh tiga buah langsung kita pasang dulu ya baterainya jangan lupa ya baterai A2 tiga buah jadi kalau teman-teman beli mainan ini jangan lupa beli baterainya biar bisa langsung digunakan Oh dia bisa bergerak langsung Oh ternyata ini untuk mengganti arahnya teman-teman jadi si Delman ini dia akan bergerak hanya bergerak maju teman-teman kedepan karena ini ada kendalinya nah ini kalau mau belok-belok kita harus arahkan dia belok ke kanan atau kiri jadi mungkin dia bisa juga hanya berputar aja teman-teman kita coba pasang aja dulu ini pak kusir di sini benderanya kita pasang di sini nah kita coba Nyalakan ya tombolnya di bawah tadi ini dia memang sedikit ah ternyata begitu teman-teman harus sedikit eh dipasang klik ya ini satu memegang tali dan satu memegang pecet ya Oke kita coba menyalakan di bagian bawah sini ya tadi ya tombolnya ternyata ini mainannya seru banget teman-teman dia kudanya bergerak ya maju dan rodanya bagian belakang berputar lalu ada lagunya ya tadi lagunya itu kalau nggak salah itu lagunya si Delman ya pada hari minggu kuturut ayah ke kota seperti itu mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya di sekolah pada hari minggu itu ini seru teman-teman jadi kalau misalnya kita mainkan di jalan yang lurus ya di jalan yang rata seperti ini karena ini meja terbatas dia bisa jalan jauh nih teman-teman nih selama baterainya masih kuat tapi ini mainannya saya recommended memang untuk anak umur 3 tahun ke atas karena dia bergerak ya bergerak dan ada musik-musiknya ya dan biasanya mainan Delman ini dijual di toko-toko mainan toko online atau toko offline itu sekitar harga 60.000 sampai 70.000 rupiah teman-teman jadi untuk mainan elektrik seperti ini memang dengan dengan mainan elektronik itu harganya memang kisaran 50.000 ke atas jadi untuk mainan seperti ini yang memang worth it lah untuk harga segitu nah untuk baterainya tadi sudah dua dan sepertinya ulasan kita segitu dulu ya untuk mainan Delman ini dan ini memang recommended untuk anak-anak dan ini si Delman ini jangan lupa teman-teman please klik tombol subscribe pada channel hunting mainan dan klik tombol like sebanyak-banyaknya pada video kami supaya kami ini rajin teman-teman rajin upload video video mainan yang keren Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton ya dan sampai jumpa lagi pada video-video video kami selanjutnya assalamualaikum Hai 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 Hai